Pembangunan transportasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo kian bertambah. Hal itu dilakukan guna meningkatkan taraf pendapatan ekonomi lokal serta pembangunan di wilayah pelosok. Dibangunnya Bandar Udara Panua Pahuwato di Kabupaten Pahuwato atas komitmen pemerintah sebagai pencegahan wilayah rawan pencana serta gerbang pengembangan perekonomian di Kabupaten Pahuwato dan Gorontalo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan bandara ini telah mencapai 25 dari total 27 bandara yang dibangun atas arahan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan untuk pembangunan bandara di seluruh pelosok tanah air. Pembangunan bandara ini sebagai salah satu warisan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kami laporkan bahwa bandara ini adalah bandara yang ke-25 dari 27 bandara yang kita bangun. Nah oleh karanya ini adalah satu legasi dari Pak Presiden yang selalu memberikan arahan pada kami untuk memberikan membangun bandara di semua pelosok tanah air. Kami laporkan pula anggaran yang dibangun di sini juga tidak kecil yaitu 437 miliar dan karena tanahnya relatif tidak terlalu bagus kita harus melakukan improvement dari tanah ini. Bandara ini sementara 1200 meter sehingga kalaupun ATR itu dalam limited ya mohon arahan Pak Presiden berikutnya seperti apa yang akan kita lakukan. Lalu bandara ini digunakan untuk dua trip ke Korontalo dan Kepalu dan kami sampaikan juga bandara ini sangat produktif untuk membangun ekonomi daerah ini mengingat jarak jangkau dari Korontalo lebih dari 4 jam. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan.